Ini yang terdewa, dengan bangga, dikenalkan PENTA-SENI BUTAYA SUSANCARA 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, adik-adik. Halo, selamat datang di acara Peskura PENTA-SENI BUDAYA NUSANCARA 2023 yang diselenggarakan oleh Atini Entertainment, bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi, bersama juga dengan Dinas Pendidikan Mota Bekasi, bersama dengan Grand Mall Bekasi juga selaku tempat penyelenggara. Kemarin, hari Sabtu, tanggal 11 November 2023, kita telah menjalani hari pertama Peskura ini dengan berbagai rangkaian acara dari mulai Lomba Tari, Tingkat SMP, SMA, ada Lomba Fashion Show juga, Tingkat Tengka dan SMP, SMA. Sekarang, tanggal 12 November 2023, kita akan melanjutkan rangkaian acara dari Peskura 2023 ini di hari kedua. Yang pastinya lebih seru-seru, lebih rame, karena kita sudah lihat ada-adanya yang di samping panggung, di depan, pada sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng, sudah semangat semuanya. Oke, sebelum kita mulai nih ke Lomba yang pertama, yaitu Lomba Fashion Show. Gimana nih, ada-adanya yang fashion show sudah siap belum? Semoga sudah siap ya. Sebelum itu, ada sedikit yang mau disampaikan oleh pihak Andini Entertainment dari Bunda Vini, dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini ada seribu orang loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat semuanya ya, masih pagi, gak boleh kendor, oke. Ya, Alhamdulillah acara Penta Seni Peskura. Penta Seni Budaya Nusantara 2023 atau Peskura 2023. Kemarin sudah resmi dibuka oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi. Kebetulan dari Dinas Pendidikan tidak dapat hadir karena ada bentrok seminar di Kota Bandung. Jadi mereka tidak dapat hadir. Dan hari ini dari Dinas Pariwisata juga tidak hadir karena ada acara juga. Untuk itu sambutannya berasal dari saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah berpartisipasi dalam mengikuti acara Peskura 2023 hari ini ya. Sejak kemarin, atau ada yang ke-double ya. Kemarin tingkat SMP SMA dan hari ini adalah tingkat SD-nya. Lebih rame, lebih banyak juga bahasannya ya. Sebelumnya saya mengimbau kepada Ayah Bunda untuk berhati-hati. Namanya juga anak-anak ya. Senggol sana-senggol sini tau-tau periasannya nyangkut-nyangkut ya hati-hati ya. Untuk putaran yang pertama, kita laksanakan terbeli dahulu untuk Lomba Fashion Show-nya. Busana Daerah. Selanjutnya, Mbak Dazur, kita lanjutkan ke Lomba Tari ya. Sambil menunggu teman-teman kita di nomor awal ada yang belum sampai. Karena ada acara ya pre untuk Palestine ya di Gorbata Bekasi. Jadi memang perjalanan menuju Grand Mall agak padat dari segala penjuru. Baik, mungkin itu saja imbawan dari saya. Nanti saya akan memberikan penilaian bersama rakan saya, Kak Dini. Kak Dini di mana? Oke, silahkan di atas bangun ya. Nah, perlu diketahui bahwa Andini Entertainment itu berdiri sejak 20 tahun yang lalu. Ipun pertama Andini Entertainment juga di Grand Mall ini tentunya. Jadi istilahnya Grand Mall untuk Kota Bekasi ya. Grand Mall sama Bulu Plaza itu adalah tempat kedua dari Andini Entertainment. Sebelum sekretariatnya ya. Jadi jangan diwakilkan lagi kami berlegalitas. Karena kami juga berkerja sama dengan binatang wisata dan kebudayaan Kota Bekasi. Lalu sekedar informasi setelah acara ini. Setelah acara Pesbura 2023 Kota Bekasi. Kita juga melaksanakan acara Jawa Barat 4 yaitu Subang, Purwakarta Kabupaten dan Kota Bekasi juga dengan tema acara Asbura 2023 di bulan November. Nanti ditunggu informasinya dari Andini Entertainment. Entertainment. Kecel ya. Oke. Baik mungkin itu saja. Nanti kami akan memberi penilaian untuk Lomba Fashion Show. Lalu nanti penilaian Lomba Tari nanti dinilai oleh tim juri kita dari Dinas Parwisata langsung. Belum datang. Karena memang undangannya jam 12.30. Baik itu saja yang kami informasikan kepada Bapak Ibu semuanya. Mohon segera mengambil nomor peserta ya. Bising penilaian di dalam tas nanti tinggal jreng. Oke. Itu saja. Terima kasih. Dipersilahkan kepada kami untuk duduk di kursi. Juru. Terima kasih Pak Delfini dan Pak Dini.